Kira-kira tahun 2020, saya akan nyuruh semua berkebun Jonas. Kan terjadi namanya krisis pangan Jonas. Kira-kira tahun 2020, saya akan nyuruh semua berkebun. Tepatnya ada di kota Keciken, Alaska. Suhu di sini adalah 12 derajat Celcius. Nah, biasanya sih suhunya jauh di bawah 10 derajat Celcius. Kadang 6 derajat Celcius atau sekitar 6 derajat atau 7 derajat Celcius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang El Nino ya. Sekarang saya nyebang jalan dulu. Kita akan membahas tentang El Nino. Setelah dibahas oleh Bapak Dautoni, kalau misalkan kalian nonton video dari Evangelist Dautoni. Dia membahas tentang El Nino. Bahwa bersiap-siaplah bahwa akan terjadi El Nino. Penting sekali Jonas. Iya Pak, ada pesan-pesan penting Pak ya. Iya nih Jonas. Kira-kira tahun 2020, saya akan nyuruh semua berkebun Jonas. Iya Pak, tiga tahun lalu Pak ya. Iya. Berapa hari yang lalu, saya ketemu kepala staf presiden, Bapak Jenderal Muldoko. Nah, kebetulan saya kenal beliau kan baik ya. Iya Pak. Nah, beliau berbicara, Jonas, tentang ketahanan pangan. Oh, iya. Nah, bahwa akan terjadi namanya krisis pangan, Jonas. Oh, krisis pangan. Ini dunia, Jonas. Nah, ngomong-ngomong sama saya, tentang kekeringan, kan yang menjadi menimbulkan kerugian atau waktu kegagalan panen itu kan bisa karena kekeringan, banjir, atau hama. Betul Jonas? Betul. Tapi yang paling susah itu kalau alam punya, kekeringan. Nah, kekeringan itu sama hama itu, kalau hama bisa dikendalikan dengan obat-obat insektifida. Tapi kalau kekeringan, nah itu alam punya, Jonas. Iya. Nah, diambah tentang El Nino. Kurang yakin apakah kapan akan terjadinya? Cuma di waktu dekat-dekat ini katanya. Entah waktu dekat ini apakah bulan, apakah tahun. Dan dia juga memperingatkan tentang ketahanan pangan. Dan bahkan Presiden Jokowi sendiri pun sudah memperingatkan bahwa akan terjadi El Nino. Nah, sebelumnya, buat kalian yang belum tahu apa itu El Nino. Sebentar, ini ada kerama yang di sebelah sana. Ini saya ada di Alaska, Keci, kan? Jadi, di belakang saya ini ada namanya Lumberjack Show. Jadi, itu adalah show untuk orang-orang yang berkunjung di sini, bagaimana caranya untuk memuapotong kayu. Jadi, kalau misalkan kalian pernah lihat di film-film, penebang kayu di hutan, kayu yang besar sekali. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana untuk memotong kayu dengan cepat. Ada di belakang sana. Namanya Lumberjack Show. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Untuk kalian yang belum tahu apa itu El Nino. El Nino itu terjadinya peningkatan suhu di muka air di lautan Samudera, ya. Samudera Pasifik. Sebenarnya, kalau mungkin kalian tahu ya. Ada dua, ada El Nino sama ada La Nina. Nah, waktu itu pernah sempat terjadi La Nina juga ya. Nah, sekarang ini El Nino. El Nino itu apa bedanya El Nino dengan La Nina. Kalau El Nino itu ada peningkatan suhu muka air di Samudera Pasifik. Sedangkan La Nina itu ada penerang suhu. Nah, yang akan terjadi di sini adalah El Nino. Yaitu peningkatan suhu di Samudera, suhu muka di Samudera Pasifik. Nah, seperti yang kalian tahu kalau Indonesia itu berada di Samudera Pasifik. Nah, jadi tentunya pengaruhnya akan sangat besar sekali untuk Indonesia. Untuk negara kita. Apa sih dampak kalau misalkan terjadi kenaikan suhu di permukaan Samudera Pasifik tentunya. Itu akan mengakibatkan tentunya berkurangnya curah hujan. Terutama kepada Indonesia ya. Akan berkurangnya curah hujan. Yang mengakibatkan adalah kekeringan. Nah, jadi di sini Evangelist Tautoni juga berkata bahwanya akan terjadi kekeringan. Amit-amit kalau sampai terjadi kelaparan. Yang pasti kita membutuhkan ketahanan pangan. Dan Bapak Jokowi, Presiden Bapak Jokowi. Presiden Bapak Jokowi, Presiden Jokowi sendiri. Sudah memperingatkan. Dan sudah hati-hati kita akan terjadi El Nino. Saya sempat nonton juga video dari Evangelist Tautoni. Yang kemarin baru saja ditakbukan di acara Zoom-nya bersama Iefta Ministri. Bahwa katanya, tetap gitu ya. Pak Dautoni tetap mengajak berkebun, berkebun. Fungsinya untuk apa sih berkebun sebetulnya? Selain untuk kalau misalkan kalian berkebun sayuran, bobo-boahan. Tentunya kan untuk bisa bantu-bantu ya untuk kebutuhan hari-hari. Tapi ada fungsi yang kedua yaitu untuk bikin sejuk ya. Karena dengan adanya kekeringan nanti, itu udara tuh bakal panas sekali tentunya. Seperti mungkin yang kalian ketahui, udara saat ini atau suhu saat ini terasa panas bukan? Ketika siang hari beda dengan 10 tahun yang lalu. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Di mana jam beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun ke belakang. Panas trik matahari itu kita bisa rasakan sekitar jam 12, 1 atau 2 ya. Sekarang sepertinya jam 9 pagi, jam 10 pagi itu udah terasa trik sekali ya. Nah untuk Alaska di sini, untuk Alaska sendiri. Saya kurang mengerti apakah ada dampak dari El Nino ya. Yang pasti di Alaska juga, suhunya sekarang sudah mulai cukup panas ya. Biasanya di bawah 10 derajat Celcius, sekarang sudah hari ini 12 derajat Celcius. Kalau kemarin memang benar-benar panas kemarin. El Nino itu suhu panas, Jonas. Jadi, bisa akan terjadi namanya itu kekeringan dan curah hujan itu sedikit, Jonas. Nah, otomatis bisa menimbulkan krisis pangan, Jonas. Dunia global itu, Pak ya? Iya, kan ada namanya itu pemanasan global, Jonas. Iya, Pak. Nah, itu kan diperkirakan, saya ngomong-ngomong sama Bapak Jendral Mudoko. Jadi, dia itu kan berpikir bagaimana untuk rakyat Indonesia untuk ketahanan pangan, Jonas. Karena kalau sampai El Nino, Jonas, itu otomatis negara pengekspor beras, seperti Vietnam, setelah itu Thailand, kan juga mengalami kekeringan kalau sampai El Nino, Jonas. Iya. Mereka pun juga mengalami kesulitan juga berarti, betul? Betul. Nah, Indonesia kan juga sama, Jonas. Iya. Nah, jadi untuk menghadapi ini, kita harus semua mulai berkebun kecil-kecil di rumah, Jonas. Siapa? Yang punya lahan ya berkebun dengan kebun yang ini untuk diatur pengairannya gitu, Jonas. Iya. Karena ini kan sekarang kalau lihat sinar matahari sekarang kan panas sekali, Jonas. Tapi kita nggak perlu takut ya. Kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Karena apa? Karena semua itu emang harus terjadi. Harus terjadi dan itu adalah sesuatu hal yang alami terjadi ya. Dan mungkin juga, ya, kondisi bumi yang sudah semakin tua. Nah, di sini saya akan berikan sebuah ayat peneguhan buat kalian semua yang mudah-mudahan bisa menguatkan kalian. Karena kita nggak perlu takut, terutama kita sebagai orang percaya ya. Kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu berserta dengan kita selama kita ada di jalannya. Ingat ya, jangan pernah kita berharap kepada Tuhan kalau misalkan kita tidak berada di jalannya. Jadi itu kayak percuma gitu. Kita mengharapkan Tuhan, tapi kita berbuat sesuatu yang Tuhan benci. Serahkanlah kekhawatiran kita. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak untuk kehidupan kalian. Itu saja video-video kali ini yang bisa saya share. Mengenai El Nino ya, yang sekarang lagi rame-ramenya El Nino ini digembur-gemburkan akan terjadi. Dan di sini saya ingin mengajak bersiap-siap untuk apa yang terjadi. Dengan cara apa, mungkin kalian bisa seperti yang pada Tonny bilang, kalian bisa bercok tanam untuk mencegah terlalu panasnya udah di rumah. Ataupun bisa membantu untuk ketahanan pangan kalian ya. Seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Dan juga kita harus bersiap dengan segala apapun dampak dari El Nino tersebut. Sampai disini video kita kali ini. Sekali lagi saya ada di Alaska, tepatnya di kota Kecikan Alaska. Kecikan ini adalah kota pertama di Alaska. Ini di belakang saya ini ada Kecikan Fire Department. Jadi, apa tuh pemadam kebakarannya. Oke, so kita ketemu lagi. Makasih buat kalian yang sudah mendukung, support terus, dan cara subscribe tentunya. Saya berdoa, kira-kira Tuhan memberkati kalian. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan perlindungan dari segala mara bahaya, dan sakit penyakit, dan juga diberikan rejeki yang melimpah. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya akan kasih lihat kalian segeliling tentang Kecikan Alaska. Enjoy. Sampai jumpa di video. 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 Sampai jumpa di video.